Desa Tabuan Asri Kecamatan Pulau Rimau Banyu Asin menjadi pilot proyek Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Nasional sehingga dapat menjadi contoh untuk desa-desa lain di Banyu Asin serta Kabupaten Kota di Sumsel. Desa Tabuan Asri Kecamatan Pulau Rimau Banyu Asin menjadi pilot proyek Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak atau DRPPA Nasional sehingga menjadi contoh bagi desa-desa di wilayah Banyu Asin dan Kabupaten Kota di wilayah Sumatera Selatan. Kehadiran Menteri PPA Igusti Bintang Puspayoga dan Kepala BKKBN RI Hastohardoyo diawali dengan melihat langsung proses pemberian pelayanan KB di Desa Tabuan Asri. Bahkan Kepala BKKBN RI langsung memberikan layanan KB ke salah satu warga bernama Sri Wahyuni. Kehadiran Kepala BKKBN RI tidak lepas dari keberhasilan Kabupaten Banyu Asin dalam menekan angka stunting di bawah rata-rata nasional. Pelaksanaan pendatapan desa Tabuan Asri menjadi desa pilot proyek dilakukan di halaman kantor desa. Menteri PPA Igusti Bintang Puspayoga menegaskan jika desa yang menjadi pilot proyek DRPPA itu karena memiliki kepala desa dari kaum perempuan dan dalam penggunaan anggaran desa memperhatikan aspek perempuan dan anak. Diharapkan agar semua perempuan diajak untuk semua kegiatan yang ada sehingga perempuan dapat berinovasi dan lain sebagainya. Dalam kunjungan kerjanya baik Menteri PPA dan Kepala BKKBN RI menyerahkan 4 penghargaan kepada Bupati dan Ketua TPPKK Banyu Asin atas keberhasilannya dalam mencegah stunting dan komitmennya dalam perlindungan perempuan dan anak di Sidang Paripurna Istimewa DPRD HUD Kabupaten Banyu Asin ke-20 tahun. Langsung saja Pak. Ya baik, jadi hari ini saya menghadiri ulang tahun Banyu Asin yang ke-20 dan saya melihat prestasi kita ukur dengan indikator dan sisi keluarga berencana diantaranya adalah capaian percepatan perlindungan stunting di sini di bawah rata-rata nasional 23 persen ini bagus dan yang kedua penyerapan anggaran. Tahun 2021 di sini 99 persen anggaran ini, ya ini juga bagus. Kemudian juga capaian-capaian yang lain seperti kepesertaan dalam kontrasepsi juga bagus. Makanya kami memberikan penghargaan menghadiri kera gencana untuk Pak Bupati dan Ibu dan saya kira kami mendorong terus Banyu Asin maju. Kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa ya atas kerja cerdas, kerja keras, kerja IPAS yang dilakukan Pak Bupati tentu disupport oleh semua jajaran dan masyarakat dan saat baru pas juga hubungan DPR mudah-mudahan sinergi kolaborasi yang sudah dibangun di Kabupaten Banyu Asin ini untuk mewujudkan Banyu Asin yang bangkit, adil, dan sejahtera ini tetap harus dibina. Makasih Ibu.